Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Amma ba'ad Alhamdulillah InsyaAllah pada kesempatan kali ini Kita akan membahas sebuah tema Tentang Muhammadiyah harus terbuka Dan Dinamis terhadap dinamika zaman Semua alam Dan arus pemikiran Pasti terdapat dan terjadi Dalam suatu komunitas Tak terkecuali dalam Muhammadiyah Apalagi Muhammadiyah sebagai Persarikatan merupakan Federasi Tanda kutip Federasi pemikiran Yang dimana terdapat nuansa perbedaan Dari daerah ke daerah Dari orang ke orang Dan hal itu alamiah Dan merupakan sunnatullah Dalam skala komunitas Selama semua Berpegang kepada nilai-nilai Dasar organisasi Maka perbedaan-perbedaan itu Adalah hal yang lumrah Apalagi ada budaya Dialog dan Musyawarah Sering menjadi tidak biasa Bahkan berbahaya Jika ada klaim Akan kebenaran Atau monopoli Akan kebenaran Pada tingkat rendah Klaim ini Mengejewantahkan Dalam kecenderungan Labelisasi Terhadap yang lain Dan memang Nuansa keragaman Yang sesungguhnya Merupakan Mosaik Yang indah Jika ada Intervensi Infiltrasi Kepentingan politik Dari luar Atau dari dalam Yang menarik Kepentingan luar Kedalam Mumadiyah Namun Celakanya Banyak politisi Politisi Mumadiyah Yang lebih Memperjuangkan Kepentingan Partainya Kedalam Mumadiyah Daripada Kepentingan Mumadiyah Kedalam Partainya Seperti halnya Faham Keselaman Mumadiyah Harus Bersifat Terbuka Dan Dinamis Terhadap Dinamika Zaman Tidak Mungkin Mumadiyah Berpatok Pada Dahlaniah Dan Tak elok Mumadiyah Masa depan Harus Seperti Mumadiyah Masa lalu Atau Masa kini Sayangnya Percakapan Di grup-grup Mumadiyah Berkutat Pada Romantisme Sejarah Konservatisme Dan Liberalisme Kurang Mengajukan Fikiran-fikiran Berorientasi Ke masa depan Atau Berkemajuan Belakangan ini Baru Dirumuskan Kerangka Baru Yaitu Kerangka Metodologis Dalam Istilah-istilah Attawazun Benatajrid Watajdid Atau Metode-metode Terjih Dan Tajdid Yaitu Bayani Burhani Dan Irfani Sayangnya Metode-metode itu Tidak fungsional Di Bawah Sejalan dengan Kelemahan Dakwah Mumadiyah Di tingkat Jamaah Dengan Kelangkaan Kader Dakwah Dari Angkatan Muda Mumadiyah Generasi Muda Mumadiyah Sedikit Yang mendalami Agama Dan Sedikit Yang mengabdi Sebagai Pengawal Dakwah Jamaah Maka Kelonggaran Ideologi Kelemahan Organisasi Dan Kelangkaan Kader Membuat Mumadiyah Tepatnya Jamaah Mumadiyah Melirik Sumber-sumber Ilmu Dari Luar Atau Kader Dalam Yang Tertarik Ke Luar Karena Di Dalam Tidak Memikat Lagi Itulah Yang Terjadi Dan Merupakan Arus Dekonstruksi Di Bawah Permukaan Sekarang Bagaimana Menghadapinya Atau Tepatnya Bagaimana Menanggulanginya Menurut Profesor Dr. M. Din Samsudin Ketua Umum PP Mumadiyah Tahun 2005 Sampai Dengan 2015 Mengatakan Solusinya Yang pertama adalah Satu Jangan terjebak Dalam romantisme Sejarah Masa lalu Tanpa Terbuka Terhadap Masa kini Sehingga Terjatuh Kedalam Konservatisme Yang kedua Jangan Terpesona Dengan ideologi Masa kini Terutama Faham Faham Yang Mengeliminasi Dimensi Eskatologi Islam Yaitu Faham Yang lebih Mengedepankan Duniawi Daripada Ukrawi Yang ketiga Jangan Berhenti Pada kritik Tanpa Mengajukan Solusi Dan Berbuat Nyata Untuk Solusi Itu Yang keempat Jangan Cenderung Melabelisasi Apalagi Melakukan Generalisasi Yang kelima Jangan Cenderung Menyalahkan Faktor Eksternal Dengan Mengabaikan Faktor Internal Muasabah Muasabah Merupakan Solusi Terbaik Itulah Padangan Kita Tentang Muhammadiyah Harus Terbuka Dan Dinamis Terhadap Dinamika Zaman Semoga Bermanfaat Nasrum Minallahu Fatun Qorib Wabashir Al-Mu'minin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terbuka